Hai para Najis, balik lagi di Guy Village Hai apa kabar semuanya, semoga back-back aja Jadi di video kali ini gue mau rekomendasiin Aplikasi-aplikasi yang Sangat rekomen buat kalian download Khususnya buat temen-temen yang lagi bingung Nih pake aplikasi apa sih Buat nerbi gitu loh Disini bakal gue kasih tau khususnya Buat subscriber gue yang suka nanya-nanya ya Jadi kita bakal flashback Ke video gue sebelumnya Memang pernah membahas juga Disini gue bakal balas lagi Biar kalian tau Mana sih aplikasi yang terbaik gitu loh Jadi buat temen-temen yang baru kamu langsung aja subscribe Biar gak ketinggalan video selanjutnya Disini kita agak nyantai aja ya Karena ini by the way gue abis mandi Dan memang udah malam juga Jadi gue bakal rekomendasiin Ke kalian aplikasi gay yang Menurut kalian yang bagusan Yang mana sih gitu Jadi selama gue pake sih Memang by the way ini gue pake crop top Tapi ini gak bisa full Karena headset gue gak nyampe Mic gue juga kadang masuk Kadang gak najis gak jelas Sukar-sukar kerusakan Gila ngos-ngosan nih Susah kalau punya badan gemuk tuh Naik dikit Apa ya Naik tangga dikit aja udah ngap gitu Jadi aplikasi yang pertama itu adalah Grindr Grindr ini adalah kita nyebutnya kitab kuning ya Jadi Grindr ini bisa diakses dengan melalui VPN Jadi kalian nyalain VPN dulu VPN baru nanti kalian Bisa mengakses aplikasi ini Kemarin baru gue download Dan ternyata memang ada fitur baru Yaitu Kita bisa pake hashtag gitu loh Hashtag-hashtag dari Apa kategori yang kita cari gitu Kayak pacar atau cowok yang kita cari Atau cewek Itu bisa pake fitur nerbi Eh bukan nerbi sih Jadi jatuhnya kayak hashtag-hashtag gitu Nah jadi tuh Grindr ini memang udah lama ya Aplikasinya tuh berjalan Dan gue udah lama gak pake Dan kemarin gue download Ternyata fitur barunya cuma kayak gitu doang sih Gak ada fitur live-nya Gak seperti yang lain gitu Harusnya dia ada ya fitur live-nya Biasa untuk upgrade yang premium Kalian harus bayar dulu gitu ya Najil Secara kita kan manusia-manusia pengen di gratisan ya Jadi aplikasi ini tuh Sedikit akurat sih buat gue Jadi dia tetep hanya fitur sekitar doang Tidak menjangkau dengan meter-meteran Kecuali kalian mengakses dengan VIP Kalau Grindr ini Pokoknya nyalainnya juga pake VPN gitu Agak-agak ribet ya Wak ya Jadi aplikasi yang pertama ini Grindr Nah aplikasi yang sangat sulit diakses buat kalian Yaitu namanya Planet Romeo Nah Romeo ini memang Sempet ya Bunda Raga rekomendasiin Tapi memang banyak banget yang Kalau kesah nih katanya upgrade Apa tuh aplikasi Romeo tuh gak bisa-bisa Memang sekarang ternyata gue udah punya trik Sempet gue upload di video semudunya Jadi ternyata tuh kita harus nyalain VPN juga Nyalain VPN Abis itu konfirmasi email Itu baru bisa masuk ya Wak Nah kalau Planet Romeo ini tuh Memang mencakup jauh ya Kayak misalkan kalian pengen dapet pacar bule Itu bisa banget pake aplikasi ini Karena dia tuh bisa Kalian di stand gitu Di suatu tempat Dan nanti sekitar itu Kalian bisa langsung chatan gitu Untuk nyari cong-cong Atau nyari gadun Atau nyari bule najius Yang sesuai kalian suka gitu Jadi Planet Romeo ini Kalian langsung download aja Dan jangan lupa nyalain VPNnya ya Misalkan kalian pengen Akses chat gitu Karena kalau kalian gak nyalain VPN Kalian tuh gak bakal bisa chatan Ke orang gila najius Kalian bakal diem aja gitu Stuck karena Gak bakal kirim pesan lo Pesan lo gak bakal kirim Nah ini aplikasi yang kedua Yaitu Planet Romeo Yang ketiga ini ada Pasti sih gak ada Siapa sih gak tau ini Kitab Orange Hornet Yang lambang capung Najius Nah Hornet ini juga Sekarang tuh Ada fitur live-nya Jadi memang Udah bisa diakses ya live-nya Jadi kalian bisa live Dan bisa dapet gift disana Biasalah Hornet ini Tapi kebanyakan tukang pijat ya Wak Yang jual diri Najius gitu Memang gue bingung deh Homo-homo sekarang tuh Kenapa banyak-banyakan yang jual diri Kayaknya sekarang Banyakan tukang pijat Hornet MB gitu Jadi Nah Hornet itu Memang Apa ya Gampang sih diaksesnya Dia tuh cuma melalui email Terusnya masuk Kalau kalian gak punya akun Kalian bisa Pake Facebook dan email kalian Nah jadi tuh Hornet ini tuh Lebih gampang sih Jadi fitur lebih Biasanya kalian lagi ada di Bandung Itu ada tuh Dekat-dekat kalian tuh Sekitar kalian gitu Cuma bisa live juga Sekarang enak gitu Bisa live gitu sih Sama bisa update status Di postingan gitu Nah kalau Untuk Lebih mudah memang Hornet sih Sampai sekarang juga Kalian pasti tau lah Aplikasi itu Buat nyari-nyari Have fun Temen Atau nyari pacar Itu Itu hak masing-masing ya Jadi Gue gak boleh juliet Atau gue Gak mau gimana-gimana Itu Buat nyari apaan aja Itu kan terserah kalian ya Hak kalian Jadi Aplikasi yang ketiga ini adalah Hornet Nah ke aplikasi keempat nih Khusus kalian Mungkin yang badannya Kayak gue nih Yang cabi Yang semok Yang gemok Yang jils gitu Kok gue ngondek ya Nih jils Gue pengen banget Ini keliatan sampai bawah Cuma Gak nyampe Jadi tuh Aplikasi keempat ini tuh Khususnya buat temen-temen nih Yang mungkin badannya gempal Terus Gemuk Atau gendut Cabi Yang gak pede Kalian Jangan berkecil hati Kalian juga punya aplikasi Khusus untuk kalian Yaitu Grow Grow ini Berlambang Beruang ini Bisa kalian akses Dan dia juga bisa live juga Bisa live streaming gitu Dan memang Balik lagi ya Banyak juga tukang pijitnya Mereka yang jual diri juga Nih jils gitu Tapi itu hak masing-masing Kita tidak boleh Apa ya Gak boleh Gimana-gimana ya Itu kan Kemauan mereka Cuma kalau cari pacar juga ada Kalau kita niatnya baik Pasti Bakal dapat yang terbaik gitu Jadi aplikasi Grow ini Memang sekitar Dan juga Distance Bisa Mencakup orang luar negeri sih Kalau kata gue Tapi Gue gak pernah coba Karena gue orangnya Gak pernah ngechat duluan sih Se cakep ya Nah jils Nah jadi tuh emang Aplikasi Grow ini Dikhususkan untuk temen-temen Yang cabi Atau chaser Chaser itu Apa ya Cowok kurus suka sama yang cabi gitu Jadi Sangat rekomen Jadi biar Temen-temen yang cabi ini Gak insecure gitu Jadi ada aplikasi Grow Misalkan Chap for Chap juga lagi musim ya Gendut sama gendut tuh lagi musim banget Jadi kalian download aja Aplikasi Grow Untuk misalkan kalian suka sama yang Gendut-gendut Kayak aku Nah yang terakhir itu Tereng-tereng Pastinya Nomor satu sih Kata gue ini Aplikasi Untuk gay ya Wala Atau blut Nah mungkin kalau katanya sih Di iPhone sih Tulisannya blut ya Tapi kalau di Android Tulisannya wala gitu Nah aplikasi wala ini Memang gue udah lama pake Dan dia dari dulu juga Udah ada live streaming Cuma Untuk pengguna baru sekarang Itu agak ribet ya Karena Kita kalau mau live streaming Itu harus mencakup Ada banyak like Dan juga banyak followers Minimal 30 followers Itu kebaru kalian bisa live Dan senengnya sih Gue dengan aplikasi sekarang Tuh gak bisa ngerekam layar Jadi memang blut ini Atau wala Itu kita gak bisa tuh Asal SS Atau gimana Karena Mencegah penipuan juga ya wak Atau gimana-gimana Bagus juga Nah aplikasi ini Juga mencakup teman sekitar Misalkan kalian pengen Lebih banyak jangkauannya Kalian member aja Ke blut VIP Sama ya tetep bayar Ya namanya Aplikasi gratis ya Jadi blut ini juga Banyak banget Macem-macem-macem ya Ada yang jual diri Ada yang nyari pacar Mungkin ada yang jadi host gitu Dan jadi host ini Bisa menghasilkan uang Tapi gue gak ngerti sih Gue private itu Gak ngerti Nyari Biar dapet duit Di aplikasi itu Gimana Cuma katanya memang Harus banyak dikasih gift Sama orang Dan gue gak ngerti Itu caranya Ya gue sih pake-pake aja Gue sih Untuk menyapa-nyapa Apa ya Biar banyakin subscriber aja sih Main aplikasi itu Gak ada tujuan Gimana-gimana ya Karena dari aplikasi itu Kadang gue seneng sih Ada yang beberapa orang Yang kenal gitu Kayak ngomong salam najis Atau hai najis Dan banyak juga temen sih Gue sih lebih dominan Untuk prefer Temen sih Dibanding kayak have fun Atau gimana Nah blood ini juga bisa live Dan juga misalkan Kalian rajin Atau kalian Masuk katanya Biasanya sih Kalau masuk Group gitu Kalian bisa lebih Gampang gitu Untuk mendapatkan Pundi-pundi Di blood gitu Di wala ini Dan Aplikasi live-nya ini Itu memang makin bagus Sih kata gue Makin keren Karena banyak banget Selebgram atau Seleb tweet ya Yang main aplikasi ini Gitu Intinya balik lagi sih Tapi blood ini Nomor satu sih Buat gue diantara Aplikasi-aplikasi lain Yang khususnya Buat kalian Kenapa gue bilang Aplikasi blood itu Paling canggih Karena dia juga Ada ruangan suara Jadi kayak kalian Nge live Tapi ruangan suara gitu Ngobrol Dan ada juga Namanya match Jadi kalian bisa Kayak video acak Kayak ometv Nanti kalian ketemu Random Dan kalian ngobrol disitu Jadi memang Fitur lengkapnya Bikin kita tuh Gak kehabisan ya Untuk apa ya Untuk bernobrol gitu Untuk nyari-nyari pasangan Disitu Sebenernya banyak lagi ya Yang gue pernah Gue tuh orangnya Pernasaran Jadi pernah gue download juga Yang namanya Surf Terus Apa sih tuh namanya Surf Terus Kalau di iphone tuh Namanya beda-beda Di android juga Adalah beberapa Yang dating-dating Appes gitu Tapi gue Gak kayaknya gue Buat gue Kalau buat gue sih Gak nyaman Dan gak Gak cocok aja sih Maka aplikasi lain Selain 5 ini Karena 5 ini Gue udah pernah pake Dan lumayan sih Kayak Recommend banget sih Buat temen-temen yang memang cari Apa Kenalan gitu Ya Apa ya Urusan Mau jual diri Mau jadi tukang pijat Jadi apa Itu hak masing-masing ya Kita tidak boleh namanya Melarang Itu kan hak masing-masing ya Jadi Kalau kita niatnya baik Mau cari temen Cari pacar gitu Itu Lebih bagus sih Tapi kalau gue prefer temen sih Karena Banyak temen kan Banyak relasi Banyak rejeki Kalau gue gitu Jadi Kira-kira komen di bawah Kalian tuh lagi pake aplikasi apa sih Cong Nejils Coba komen di bawah Aplikasi apa yang masih ada Dan menempel Dan menurut kalian nih Kalau misalkan Kalian udah berkomitmen Wajar gak sih Pake app Kalau gue sih gak ya Karena Bodoh aja sih Kalau pacaran Tapi masih pake app Kalau kata gue Berihal cari temen lah Whatever Jadi Aplikasi apa nih Yang ada di handphone kalian Dan kalian udah download Aplikasi apa Udah coba apa aja Coba komen di bawah Jadi itulah 5 aplikasi gay Yang gue rekomendasiin Buat temen-temen Para najius Yang mungkin Belum ada di hpnya Atau lagi bingung gitu Mau download yang mana Ya semuanya bagus Tapi Intinya Ya balik lagi ke kalian Carinya apa gitu Cari temen Pacar Temen enak-enak Najius Temen cinta satu malam Najius Temen cerot Najius Terseraya Yang penting Itu urusan kalian gitu Nah itulah 5 Aplikasi yang gue rekomenin Di 2022 ini Jadi buat temen-temen Sekiranya yang punya cerita Atau pengen ngobrol Di channel gue Bisa banget DM ke instagram At gue village Apa ya Nanti kita ngobrol-ngobrol aja Di DM dulu Dan nanti kalau kalian deal Kalian bisa langsung aja Mampir ke daerah temen gue Yang biasa gue podcast itu Jadi Jangan suka-suka nih Atau punya cerita nih Malu Kirim aja email Nanti gue bawain ceritanya disini Dan Privacy aman gitu Jangan lupa subscribe Like, comment, dan share Biar gue semakin semangat Mungkin videonya Tunggu video-video cerita lainnya Biar Apa ya Biar kalian tuh terhibur lah ya Gitu Pokoknya kayak gitu Gue pamit Oh iya tadi Sebelumnya kalian Bantu aja subscribe channel baru gue Yaitu GabyLichTV Disana tuh membahas tentang Apa ya Review makanan Review barang Terus musik Cover lagu Dan lain-lain ya Itu Kepribadian ganda gue disana Najils Kepribadian 2 ya Jadi bisa kalian subscribe Di bawah Linknya ada Dan kalian juga wajib Follow Instagram gue Dan juga Kalian wajib juga ya Subscribe channel komedi gue Yang akan berjalan Yaitu CosBRB Jadi pokoknya linknya di bawah ini Kalian bisa langsung klik Dan subscribe Oke Jangan lupa Kalau kayak gitu Gue pamit undur diri Sehat selalu semuanya Salam Najils